Sejarah ini, calon anggota legislatif DPR RI DAPIL Jawa Barat hiji nomor urut 5 di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jendri Jusman, nebongan warga di Lelewak Sukalila Hiji, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Bekemis Barang. Jendri Jusman ngebandungan wang pirang aspirasi warga, serta kedal janji bakal ngerealisasikan visi misi kampanyena bikin karaharjaan masyarakat. Sawatara Poe Sememih Nincak Mangsa Tenang Kampanye Pemilu 2018, calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DAPIL Jawa Barat hiji, nomor urut 5 di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jendri Jusman, nebongan warga di Lelewak Sukalila Hiji, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Bekemis Berang. Dina etak kegiatan Sapa Warga Teh, caleg Jendri Jusman, nampas berasi masyarakat, patalijeng kayaan kahirupan kiwari, caleg Jendri Jusman, medar mang pirang program turta visi misina, bikin ngaronjatken karaharjaan masyarakat. Dina etak kegiatan Sapa Warga, Jendri Jusman, nebongan komunitas ibu-ibu Sukalila, anung ngelekenan kegiatan nyen anyaman daur ulang runtah palastik, urut cangkang kopi. Jendri Jusman, gedal jangji, bakal ngaronjong etak komunitas ibu-ibu pengrajin anyaman daur ulang runtah, sangkan boga kesempetan, bikin ngejual produk na kabal area. Kukituna karaharjaan warga bakal lewi ngaronjat. Ini dalam rangka sosialisasi menyapa warga di Sukalila ini, saya mampir ke desa sini untuk melihat kegiatan ibu-ibu yang sedang khusuk sekali menganyam daur ulang sampah dari bungkus kopi. Tapi hasilnya luar biasa, sangat bagus. Seolah ini dikerjakan kan mesin gitu. Padahal oleh tangan ibu-ibu yang usianya lumayan ya, sudah setengah abad. Nah, karena sendiri mungkin, apa ada visi dari Bapak sendiri untuk membantu masker? Ya itulah, ini ibu-ibu ini sangat kreatif saya lihat. Sangat kreatif. Tapi yang kurang mungkin ya market ya. Bisa dibantu nanti marketnya baik dalam dan luar negeri, tidak harus saya jadi caleg. Ini memang suatu keharusan panggilan seorang warga Indonesia yang peduli terhadap masyarakatnya. Ini saya rasa wajib dibantu. Apalagi oleh caleg yang sudah jadi kesenayan. Untuk mereka harus ingat siapa yang mendukung, siapa daerah pilihan yang mendukung mereka. Jangan hanya datang ke sini lima tahun sekali. Itu pesan dari saya. Sejeroning gitu warga sukalilah ngeberikan apresiasi na karena etak kegiatan siapa warga anu dilakonan ku caleg Jenri Jusman. Warga ogemi harap Jenri Jusman bisa jadi wawakil masyarakat anu mampu ngaronjat gen karaha arjaan ngaliwatan kawijakan anu dipedalkan ku Dewan Perwakilan Rakyat. Mudah-mudahan dengan datangnya caleg dari BDIP itu menjadikan apresiasi saya itu lebih tanggung politik karena saya awam politik. Oleh itu, saya berterima kasih kepada Bapak Jepri, Jenri Jusman yang telah hadir ke rumah saya ini. Mudah-mudahan Bapak Jenri Jusman oleh Allah dijadikan atau apalah, semoga jadi caleg yang benar-benar itu bermakla atau yang sayang kepada rakyatnya atau masyarakatnya. Mungkin harapannya saya sebagai pemuda milenial khususnya di masa kini, jaman now. Harapannya adalah bagi siapapun yang terpilih sebagai calon legislatif yang duduk di kursi DPR mudah-mudahan di mana terpilihnya mereka bisa amanah menjalankan apa yang telah disampaikan itu benar-benar tidak ingkar janji. Jadi intinya mudah-mudahan Bapak Jenri ini di mana terpilih, semoga menjadi pemimpin yang terbaik yang bisa menjalankan aspirasi dari rakyat. Jenri Jusman Kerdal Janji upamangkena dirinaka peto jadi anggota legislatif DPR RI pihaknya bakal satekah pola ngerrealisasikan visi misi sartangunyankan aspirasi masyarakat keren ngeronjatkan karaharjaan masyarakat dinamang pirang aspek utamana masyarakat Dapil Jawa Barat Hiji kota Bandung jeng kota Cimahi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV PEMB.